Pemirsa Partai Perindo optimis bisa melenggang sebagai kontestan di ajak pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Di berbagai daerah, Partai Perindo lolos tahapan verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU daerah. Keyakinan Perindo menjadi partai peserta pemilu 2019 bakal terwujud tidak lama lagi, mengingat tahapan verifikasi faktual KPU yang dijalani pengurus di daerah berjalan mulut. Di Jakarta Utara, tahap verifikasi faktual oleh KPUD berjalan singkat. Pasalnya, pengurus DPD sudah menyiapkan berkas lengkap seperti yang disaratkan. Di Kota Malang, meski dilaksanakan pada malam hari, KPU setempat menyatakan Partai Perindo lolos tahap verifikasi. Sejumlah pemeriksaan seperti syarat administrasi, struktur organisasi, dan sarana partai, termasuk syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, menurut KPUD, sudah dipenuhi oleh Partai Perindo. Hal yang sama juga dinyatakan KPUD Lamongan terhadap persyaratan DPD Perindo Kabupaten Lamongan. Partai Perindo dinyatakan memenuhi syarat untuk kelengkapan berkas verifikasi faktual. Kita telah memenuhi syarat. Mudah-mudahan tidak ada lagi berjalan lancar ke depannya pemilu 2019. Partai ini lolos, kita harus ya tancap gas lah istilah ini. Alhamdulillah verifikasi tadi berjalan dengan lancar dan memenuhi ketentuan daripada TKPU. Di Semarang, pengurus daerah Perindo Kota Semarang optimis lolos. Setelah verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, setempat dinyatakan memenuhi syarat. Pengurus ini fokus untuk maksimal mensosialisasikan keberadaan Partai Perindo di masyarakat. Keyakinan yang sama juga diperlihatkan para pengurus Perindo Banten. Setelah dalam rapat penyampaian hasil verifikasi faktual terhadap Partai Perindo, KPUD Banten menyatakan Partai Perindo lolos dalam verifikasi faktual. Kita optimis lolos baik verifikasi administrasi maupun verifikasi keanggotaan. Alhamdulillah untuk provinsi Banten telah memenuhi syarat. Dengan lolosnya tahapan verifikasi faktual, langkah Perindo menjadi Partai Peserta Pemilu 2019 tinggal selangkah lagi. Hal ini menjadi satu tahapan penting dalam upaya Perindo mewujudkan visi kesejahteraan Indonesia. Seperti yang telah dilakukannya selama ini, dengan program nyata yang menyentuh langsung persoalan real di tengah masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kita akan berhasil.